Shalom sahabat suara kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya agar saudara dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, Marilah sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan, dan perlindunganmu di sepanjang malam ini hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan, dan nafas hidup yang Tuhan berikan. Bimbinglah kami untuk bisa memakai kehidupan kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu. Urapi bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami pengertian, hikmat, untuk kami dapat mengertiakan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Haleluya, Amin. Sahabat Suara Kasih, Ayat bacaan permantuan kita hari ini diambil dari Masmur 119, ayat 33-48. Masmur 119, ayat 33-48. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang tauratmu. Aku hendak memeliarannya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada labah. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampah. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tegukkanlah pada hambamu ini janjimu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-titamu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku. Ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelak aku, sebab aku percaya kepada firmanmu. Janganlah sekali-kali mencabut firman dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukumu. Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari tita-titamu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintamu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintamu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Sahabat suara kasih, ayat emas untuk kita renungkan tertulis di dalam Masmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintamu, sebab aku menyukainya. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dalam Batasan yang ditulis oleh Jennifer Benson Skult. Sahabat suara kasih, Suatu hari di musim dingin, anak-anak saya merengek untuk main seluncuran salju. Suhu saat itu sampai mencapai minus 17 derajat Celsius. Kepingan-kepingan salju menerpa jendela kami. Saya mempertimbangkan sejenak permohonan mereka. Lalu mengizinkan mereka dengan syarat mereka harus berpakaian tebal. Tidak boleh berjauhan dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena kasih, saya membuat aturan itu. Supaya anak-anak saya bisa bebas bermain tanpa kedinginan dan membeku di luar. Saya pikir penulis Masmur 119 mengenali maksud yang sama dalam diri Allah ketika ia menuliskan dua ayat yang berurutan tetapi yang seakan bertentangan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Lalu, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari tita-titamu. Mengapa Pemasmur menghubungkan kelegaan dengan kehidupan rohani yang menaati hukum-hukum Allah. Dengan mengikuti instruksi Allah yang penuh hikmat kita dapat terhindar dari konsekuensi yang mengikuti pilihan buruk yang akan kita sesali di kemudian hari tanpa beban rasa bersalah atau kepedihan. Kita menjadi lebih lega dan bebas menikmati hidup kita. Allah tidak ingin mengendalikan kita dengan berbagai aturan tentang apa yang boleh atau yang tidak boleh kita lakukan atau sebaliknya. Dia memberikan tuntunan sebagai bukti kasihnya kepada kita. Saya senang menyaksikan anak-anak saya berseluncur menuruni bukit dengan riang gembira. Mereka bebas bermain dalam batasan yang saya berikan. Paradoks menarik itu juga berlaku dalam hubungan kita kepada Allah. Hal itulah yang membuat kita dan pemasmur berkata biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Masmur 119 adalah masmur terpanjang dalam Alkitab. 176 ayatnya menegaskan otoritas, kecukupan dan kuasa firman Allah dalam hidup orang percaya. Meski ditindas dan dianyayah oleh lawan yang kuat yang menghina dan mencelahnya. Pemasmur yang tidak disebutkan namanya itu mendapatkan kekuatan yang besar serta penghiburan dengan merenungkan dan menaati firman Allah. Dalam ayat 33 sampai dengan 48 Pemasmur berdoa secara khusus meminta kesetiaan penuh kepada Allah. Dalam tulisannya tentang betapa dalamnya ia mendambakan bergemar mengasihi percaya merenungkan dan menuruti firman Allah. Ia juga menyebutkan dua hal yang bisa mengancam ibadahnya. yaitu yang pertama labah atau kekikiran atau cinta akan uang dan yang kedua hal-hal yang hampa atau hal-hal yang tidak bernilai kekal. Jadi sahabat suara kasih ketika hati kita dipenuhi oleh kasih kita akan taat kepada Allah dengan hati yang tulus dan rela. mari kita berdoa sahabat suara kasih Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman mu yang sudah kami dengar pada saat ini Ya Tuhan ajarlah kami untuk menyukai perintah perintah mu seperti pengalaman pemasmur kami ingin memuliakan engkau lewat pilihan-pilihan yang kami ambil setiap hari dan ajarkan kami supaya taat dan setia dalam segala keadaan karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri tetapi oleh kekuatan romu kami dapat melakukannya di dalam engkau saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit dan berbagai masalah kehidupan agar Tuhan lah engkau yang menjamah dan turun tangan menolong setiap dari kami sembuhkan bagi yang sakit ya Tuhan kuatkan bagi yang lemah lepaskan yang terikat dan terbenggelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan sehingga engkau lah yang memulihkan keadaan setiap dari kami ya Tuhan terima kasih ya Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami engkau selalu ada menopang kami memberikan kami pertolongan dan kemenangan terima kasih ya Tuhan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami dan biarlah semuanya itu memuliakan dan menyenangkan hatimu terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru selamat kami kami berdoa dan mencap syukur haleluya amin puji Tuhan sahabat suara kasih saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kita dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih